Intro Baik, kami lanjutkan kembali Metro News memirsa dengan informasi dari vaksin anak di Kendal yang kini terpantau sudah mencapai 95% untuk dosis yang pertama sedangkan untuk dosis kedua baru dimulai pada hari Rabu kemarin PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Gus Parno mengatakan vaksinasi anak untuk usia 6-11 tahun ditargetkan akan rampung pada akhir Februari hal ini perlu dicapai untuk mendukung pembelajaran tatap muka 100% namun jika ada sekolah yang belum 100% siswanya di vaksin COVID-19 maka belum boleh melakukan pembelajaran tatap muka 100% selain itu vaksin booster di Kendal juga tetap berjalan dan dipusatkan di masing-masing puskesmas sudah 95% kesekian karena ada beberapa anak ketika jadwal vaksinasi itu ada keadaan dalam keadaan sakit ada keadaan tidak bisa maka dari itu kami dari Dinas Kesehatan dan bersama dengan TNI Polri dengan Bukesmas melakukan swiping ke sekolahan-sekolahan produk pesan REN dimana anak-anak itu ketika jadwal vaksin tidak datang nanti pada swiping ini kita melakukan vaksinasi jadi insya Allah tersebut sekitar 100% tercukupi selamat menikmati selamat menikmati